Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mudah memisahkan video dan audio ya jadi atau juga bisa diberi judul video ini bagaimana cara mendelete audio pada video ataupun bagaimana cara mengupdate atau mereplice audio pada video dan aplikasi yang saya gunakan ini sangat kecil dan ringan teman-teman saya menggunakan aplikasi namanya video pad video editor ini aplikasinya ya dan saya sudah punya video yang ada audionya ini video anak saya ya ini ada suatu akan atau pengen membuang audionya ya atau mengedit audionya atau mendelete audionya ya disisakan hanya videonya nah bagaimana caranya kita buka video padnya kemudian kita klik add file kita masukkan videonya intinya gitu ya ini kita add kita import atau add videonya kemudian kita tarik kesini kita tarik kesini nah yang atas ini merupakan video yang bawah ini merupakan audio nah kalau kita delete ini gak bisa teman-teman kita delete gak bisa nah caranya gimana kita klik kanan di bagian videonya kita pilih unlink from audio nah setelah di unlink baru ini kan lepas ya audionya ini bisa kita delete kita delete tuh hilang kan ya hilang teman-teman nah sekarang kita tinggal add satu lagi audio tinggal kita drag kesini ini ya jadi nanti ya udah jadi misalkan kita kasih audio ya kasih audio misalkan oh dimana ini misalkan audionya ini udah tinggal open aja nah tinggal tarik kesini teman-teman sudah tau tinggal kecilkan kesini kemudian divide out supaya ketika dia apa namanya mau selesai itu suaranya itu grafiknya besar terus mengecil udah tinggal di save aja lagi di export jadilah video lagi nah di export dimana kemudian create seperti yang ini saya pilih yang 24 rate nya ya create udah gitu aja teman-teman cara apa namanya mengupdate atau mendelet lah ya bahasanya mendelet sebuah video dan audio jadi sangat mudah banget ya menggunakan aplikasi videopad ini sudah bisa searching di google ya aplikasi ini ya trial ya trial nah kalau pengen menggunakan trial terus bisa sudah bisa menggunakan aplikasi revue uninstaller ya jadi kalau sudah di install terus nanti kalau trial nya habis tinggal dipakai aplikasi revue uninstaller lagi ya nah ini besaran besaran export nya ini lama enggaknya ini bergantung video durasi video ya sama bergantung dari resolusi videonya ini mohon maaf kalau suaranya keganggu ya teman-teman nah ini ini jadi teman-teman ya nah ini teman-teman ya baru tadi karena kita update kita delete kita pisahkan antara video dengan audio nah mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua bagi kawan-kawan semua saya akhiri bila itaufik benda ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh